Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini kita akan membahas tentang apa yang disampaikan oleh kepala PPIB yaitu Yudhian Wahyudi yang kemarin menyatakan bahwa musuh terbesar Panjasilah adalah agama nah ini menimbulkan perdebatan publik sekaligus menjadi perbincangan masyarakat kenapa kepala PPIB, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengatakan seperti itu apa dasarnya dia mengatakan seperti itu karena seolah-olah mempertentangkan antara Pancasila dan agama kalau kita melihat teman-teman berita di detik.com ini ada berita kepala PPIB sebut agama jadi musuh terbesar Pancasila inilah yang menimbulkan kontroversi karena kita juga tidak yakin kenapa Pancasila ini bertentangan dengan agama bukankah nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam agama terutama agama yang saya anut adalah agama Islam jadi nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam agama saya sehingga kalau orang taat kepada agamanya otomatis dia menjalankan nilai-nilai Pancasila jadi kalau orang taat menjalankan syariat menjalankan perintah Allah, Kumbun, dan Rasulullah otomatis dia menjalankan nilai-nilai Pancasila nah disini teman-teman di detik.com ini ada pernyataan dari Yudian Wahyudi yang cukup kontroversi saya bacakan teman-teman belakangan juga ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila jadi ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingan dia sendiri tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila kemudian selanjutkan mereka antara lain membuat ijetima ulama untuk menentukan calon wakil presiden nah sekarang kita sudah bisa tebak kemana arah pembicaraan yang dimaksud oleh Yudian Wahyudi ini tentu kemarin kalau kita melihat Pilpres 2019 pasangan Prabowo Sandi ini hasil ijetima ulama apakah ini memaksakan? tidak kalau saya melihat setiap masyarakat ini membuat ide gagasan untuk siapa yang dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden saya pikir ini sah-sah saja apakah bertentangan dengan Pancasila? saya pikir juga tidak bertentangan seperti yang saat ini kita lakukan di Indonesia saya ulangi teman-teman mereka antara lain membuat ijetima ulama untuk menentukan calon wakil presiden ketika manuvernya kemudian tak seperti yang diharapkan bahkan cenderung dinafikan oleh politisi yang disokongnya mereka pun kecewa apakah para ulama ketika mengusung Prabowo Sandi ini dinafikan para politisi dan mereka kecewa saya pikir ini tidak politisi mana yang menafikan padahal mereka mengusung Prabowo Sandi kemarin kan semua pendukungnya sepakat jadi para koalisi Prabowo Sandi sepakat jadi saya pikir kalau ada para politisi yang menafikan ini kan sah-sah saja ada sepakat tidak sepakat terutama tidak sepakat adalah pendukung Jokowi Ma'ruf tidak sepakat tentunya ide gagasan yang disampaikan oleh para ulama untuk membuat ijetima dan ini sah-sah saja wajar-wajar saja kalau tidak sepakat kemudian pernyataan yang berikutnya dari Yudian Wahyudi si minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas ini yang berbahaya jadi kalau kita jujur musuh terbesar Pancasila itu ya agama bukan kesukuan papar Yudian yang masih merangkap sebagai rektor sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta sebagai kelompok mayoritas yang sebenarnya ia melanjutkan N.O. dan Muhammadiyah mendukung Pancasila kedua rumah ini tak pernah memaksakan kehendak nah teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh kepala BPIB badan pembinaan ideologi Pancasila ini saya pikir memang benar-benar kontroversi pertama dia mengatakan si minoritas ini ingin melawan Pancasila siapa yang dimaksud dengan si minoritas siapa yang ingin melawan Pancasila persoalan capres, cawapres siapa yang diusung ini sama sekali menurut saya yang tidak melawan Pancasila ini sah-sah saja dan musuh terbesar Pancasila adalah agama ini juga sangat kontroversi sekali kemudian susul bahwa mayoritas sebenarnya adalah N.O. Muhammadiyah mendukung Pancasila kedua ormas ini tak pernah memaksakan kehendak nah pertanyaannya adalah apakah di Indonesia ini hanya ada dua ormas sebenarnya kan banyak ormas selain N.O. dan Muhammadiyah yang memang kita akui yang terbesar ormas itu adalah N.O. Muhammadiyah itu ormas terbesar tetapi jangan menafikan bahwa ormas-ormas yang lain itu ada dan mereka semua juga mendukung Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 jadi ini yang saya maksud adalah kontroversi pernyataan kepala BPIP Yudhian Wahayudi nah teman-teman pernyataan Yudhian Wahayudi ini juga ditanggapi oleh beberapa politisi diantaranya ini ada pernyataan dari politisi Partai Gulkar ada pernyataan kepala BPIP sebut agama musuh terbesar Pancasila Gulkar mengatakan pikiran sesat ini saya ambil dari detik news teman-teman jadi dari Aceh Hasan politikus Partai Gulkar dia mengatakan pernyataan kepala BPIP yang menyebut agama sebagai musuh terbesar Pancasila menurut saya sesat pikir kata anggota DPR RI fraksi Partai Gulkar Aceh Hasan kepada wartawan Padai Rabu 12 Februari 2020 jadi ini tanggapan dari para politisi diantaranya dari Partai Gulkar yang mengatakan sesat pikir jadi ini cukup jelas apa yang disampaikan oleh Yudhian Wahayudi ini ada kesalahan nah belum lagi teman-teman pernyataan yang keras dari Sekjen Majelis Ulama Indonesia juga angkat bicara kita lihat dari CNN Indonesia Mui minta Jokowi pecat kepala BPIP soal agama musuh Pancasila ini juga cukup keras ini disampaikan oleh Sekjen dari Majelis Ulama Indonesia saya bacakan Sekretaris Sekjen Majelis Ulama Indonesia Mui Anwar Abbas mengkritik Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudhian Wahayudi yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama Abbas mendesak kepada Presiden Jokowi untuk mencobot Yudhian yang baru dilantik pekan lalu ini cukup keras juga yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPIP Yudhian Wahayudi nah teman-teman kalau kita flashback ke belakang melihat sejarah perumusan atau pembentukan Pancasila kita lihat 1 Juni 1945 pada waktu itu dibentuk Panitia IX untuk merumuskan Pancasila dan kalau kita lihat teman-teman beliau-beliau yang duduk di Panitia IX ini juga bukan orang sembarangan ada 4 tokoh agama agama Islam yang dimaksud kemudian 1 tokoh agama Kristen dan 4 tokoh nasionalis jadi 9 orang ini duduk merumuskan Pancasila kita lihat teman-teman siapa-siapa yang duduk dalam tim Panitia IX yang merumuskan Pancasila yang pertama adalah Giyayi Haji Wakil Asim beliau dari Nahdatur Ulama kemudian ada Agus Salim kemudian berikutnya ada Abi Kusno dan Kahar Muzakir jadi 4 tokoh agama ini duduk menjadi tim Panitia IX kemudian dari agama Kristen diwakili oleh A.A. Maramis ini tokoh-tokoh agama kemudian tokoh nasionalis disitu ada Insinyur Soekarno kemudian Muhammad Hatta M. Yamin kemudian yang berikutnya adalah Subarjo jadi 4 nasionalis 4 dari tokoh agama Islam dan 1 dari agama Kristen nah kalau kita melihat formula atau komposisi yang menjadi tim Panitia IX tentu mereka orang-orang intelektual orang-orang yang beragama dan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu saya pikir akan banyak dipengaruhi oleh keyakinan agama masing-masing dari para pendiri atau perumus dari Pancasila itu sendiri jadi kalau kita melihat sila-sila Pancasila teman-teman dari ketuhanan yang ma'asya kemanusiaan persatuan permusyawaratan keadilan semua itu kalau kita lihat ada semua di dalam Al-Quran contoh ketuhanan yang ma'asya di dalam Al-Quran ada katakanlah Tuhan itu satu artinya kan sama belum lagi berikutnya kemanusiaan persatuan dan sebagainya itu semua ada di dalam Al-Quran jadi saya melihat ini tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan Pancasila tidak ada pertentangan agama dan Pancasila jadi salah besar kalau pernyataan kepala PPPP yang mengatakan bahwa musuh terbesar dari Pancasila adalah agama bukankah yang merumuskan Pancasila itu adalah orang-orang yang beragama bagaimana mungkin mereka yang merumuskan orang beragama rumusannya ini bertentangan dengan Pancasila saya pikir ini sesuatu yang tidak mungkin nah teman-teman dari tim Paninda 9 itu akhirnya melahirkan piagam Jakarta yang termaktub di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dan ini cikal bakal pembentukan dari ideologi negara kita Pancasila yang seharusnya teman-teman dari rumusan ini harusnya dipahami oleh kepala BPIB kepala badan ideologi Pancasila yang sekarang dijabat oleh Bapak Yudian Wah Yudi yang merupakan rektor dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta UIN Yogyakarta dan kemudian teman-teman kemarin Yudian Wah Yudi ini mengklarifikasi ucapannya beliau mengatakan yang yang saya yang saya maksud adalah bahwa Pancasila sebagai konsensus tertinggi bangsa Indonesia harus kita jaga sebaik mungkin kata Yudian pada hari Rabu 12 Februari 2020 nah kalau kita melihat teman-teman klarifikasi dari Yudian Wah Yudi ini tidak bisa menganulir pernyataan yang pertama tidak bisa menghapus pernyataan yang pertama bahwa musuh terbesar dari Pancasila adalah agama ini tidak mewakili jadi klarifikasi yang disampaikan oleh Yudian Wah Yudi ini tidak bisa menghapus pernyataan yang pertama apakah ini termasuk ujaran menistakan agama atau tidak kita kurang paham tetapi sebaiknya Yudian Wah Yudi sebagai kepala PPIP ini minta maaf kepada publik bahwa apa yang disampaikan itu salah tidak benar itu teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait pernyataan yang disampaikan oleh Yudian Wah Yudi bahwa musuh besar Panyasila adalah agama ini menjadi persoalan tersendiri dan menjadi perbincangan publik dan sekali lagi teman-teman support channel ini dengan tekan tombol like subscribe share dan komen agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh